Oke, jadi ini kita udah di jalan Pagi konvoy sama ayahnya Clarissa Jam 1 siang Udah 1.4 perjalanan Belum sih ya, hampir 1.4 perjalanannya Kita lewat Wonosobo Kita lewat jalur gede Biar enak aja lah Mager gue lewat jalan Jalan kecil kayak semalam ya Si ibu ngapain bawa minyak kaya putih Mabok bu Mual biasa orang kampung Gak biasa naik mobil Lagian sih, orang lagi belok-belok Dia mainan HP, maksudnya dia mual sendiri Pengen ngeupdate Sambil lagi jalan belok-belok Main handphone-nya, mual lah dia Yaudah, kalau gitu kita kotewe dulu Sekarang kita udah nyampe di Banjarnegara Satu setengah jam lagi menuju Purwokerto Tapi belum sampe tempat saudaranya Clarissa sih Ntar pas udah nyampe Sana ntar biar ayahnya Clarissa di depan lagi Sekarang gue di depan Ngapain disini Mau nyebrangin apa sih Oh dia mau nyebrang dia sendiri Aku pikir dia Dia mau nyebrangin orang Tapi dia mau nyebrang sendiri Ya Allah Yaudah Oke oke kita Masih di Banjarnegara Banjarnegara tuh ngomong yang ngapak ya Iya Kamu bisa ngomong ngapak gak sih Bisa Kamu ngomong nyong-nyong doang Gak bisa ngomong ngapak beneran Bukan asli sini kamu Bisa Ini awak ke dewe Wtekonang pacar negara ya Iya Oh itu kok jadi Bukan ngapak ya Iya Iya Kali satu bukan asli Purwokerto atau Pemalang Dia cuman Bapak ibunya orang sana Bapak ibunya juga gak lahir di sana ya Jadi Dia gak truly ngapak gitu loh Coba kalau dia bisa ngapak beneran sih seru ya Berang Jakarta Saya gak jelas Oke jadi kita udah nyampe Hampir Purwokerto sih jam 4.50 Tapi Tempat saudaranya Clarissa tuh Bukan di Purwokerto kotanya ya Apa namanya Kebasen Kebasen Nama Deket Waduk Gerak Serayu Deket Waduk Gerak Serayu Ya pokoknya di daerah Kebasen situ Di Hampir deket Cilacep sih ya Ini gue ke arah selatannya Purwokerto Ke arah Ngidul 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 Soso aneng Ya udah ntar gue update lagi Begitu udah nyampe di tempat saudaranya Sampai juga di daerah Kebasen Ini kanan kiranya sawah gitu ya Jalannya kecil Ya di daerah Jawa emang jalannya begini-begini aja ya Mirip-mirip Kayak di Kediri Pare juga modelnya begini Tapi kalo disini gunungnya keliatan-keliatan tuh ya Ini gunung selamat kalo di deket Purwokerto Gunung selamat ya Itu tuh Kayak Tuh gunung-gunungnya keliatan-keliatan-keliatan gitu Keren loh kalo siangnya Tuh itu kayak gunung-pegunungan-pegunungan Keren gak sih Mungkin di kamera gak keliatan kali ya Cuman kita doang gak bisa ngelir Baru sampe Purwokerto Halo Pas banget lagi dia bawa katana dong Siapa nih dari siapa? Siapa namanya? Asli sini? Roy Roy Diki Ini siapanya nih Ayo? Ini calon Oh calon nih calon ya Asli Purwokerto sini ya? Iya Gokil Pas banget lagi Gue baru nyampe sini loh Ini gue gak tau daerah sini sama sekali loh Yaudah ayo ayo Oke kita lanjut pulang ke Jakarta hari ini Hari Senin Oleh-oleh dari Purwokerto nih Dibawain tanaman Apa sih ini? Mint gitu tadi katanya Sama ini Mangga Mangga ungu Warna ungu Dibawain gitu nih buat dirumah ntar Barangnya berantakan Ini abis mandi jadi jemur anduk Di sini biar kering anduknya Sebenernya masih lega sih ini Masih lega tuh Masih bisa bawa oleh-oleh lagi Oke Mari kita jalan Oke jadi sekarang kita udah jalan Balik ke Jakarta Jam 11 lewat 15 Ini tadi kita foto-foto disini nih Terowongan Jalur Ganda KA Daerah Kebasen Tadinya tuh ini ya Apa? Terowongan jaman Belanda gitu ya Masih jadul Terowongan jaman dulu gitu Jaman Belanda Cuman ya gara-gara sekarang Udah dibikin double rail Ya mau gak mau Kayak terowongan Mesti dirubah Tapi kalau jembatan Kemungkinan ditambah sebelahnya Jadi jembatan yang lama masih ada Tapi kalau terowongan tuh Terowongannya dirubah Semuanya Jaman Belandanya dipongkar Karena Karena buat dua kereta Sekarang di dalam satu terowongan This is Puerto Rico Puerto Rico Keren kan nih Prokerto Overpass kebasen Kita ntar Kan kita ini Kalau lewat kotak Prokertonya Mau makan dulu Boleh Makan Soto Soekraja Soto Soekaraja Soekarajo Soekaraja Soekaraja Kalau orang sini ngapak bilangnya Tuh Kalau ini kan Oh dibangun baru Ini jalur rail yang lama Gak dipake Yang lama tuh yang tadi kita Ngelewatin Yang satu doang itu loh Iya sekarang double Double tracknya Bikin jembatan baru Dua langsung Satu jembatan Langsung ada dua track Gokil nih PT KAI Bikin Supaya keretanya gak macet Oke kalau begitu Kita otw dulu ke Prokerto Kita mau cari Soto Soekaraja Parkir dulu Di pinggir jalan Kita makan Soto ayam Seroto Jalan Bang Asli Ya ini Soto apa sih Soto Soekaraja ya Kok Soto ayam doang Terusannya Gak tau dah nih Clarissa Oke ini dia nih Soto Andalan Prokerto Katanya Iya gak Soto ayam doang Biasa Katanya Soko Soko Iya hal lu gimana sih Gimana ini Ini Tapi sama gak sama yang Soto itu Eh gimana sih Yaudah lah Kita makan Soto dulu Sebelum kita jalan Sekarang kita udah sampe Di jalan bumi Ayupur Wakerto Dan ini sepertinya Macet banget Banyak banget orang Yang baru pada pulang Hari ini juga Jadi Hari Senin gak Sebih juga Ternyata masih rame Banyak yang belum pada pulang Mungkin sebagian Kemarin ada yang masuk Hari Senin ini Jadi Sudah pada pulang Tapi banyak juga Yang baru pulang Hari ini Besok Atau mungkin Rabu Masih ada Banyak yang belum pada pulang juga Ini jalan Terus tiba-tiba Ntar macet lagi Oh ala Itu tulisan 300 meter Pengecoran jalan Jadi mungkin Gara-gara itu Kali macet Nih Nekin lebaran-lebaran Ngecor jalan dong Ya ampun Mantasnya Gantian nih Kayaknya jalannya Jadi Tadi gue di jalan raya Yang setelah Pasar bumi Ayu itu Tapi pasar bumi Ayu Goks Macet banget Terus Tiba-tiba Di google maps Dibilangnya Road closed Itu karena Ada kecelakaan Dan itu Macet banget Terus gue disuarankin Untuk lewat Jalur tikus Tapi ini Tapi ini Satu Mobil pas Banget Tadi kita lagi Nanya orang Pak Jalan sini Bisa Mobil gak Pak Ya bisa Bisa Ya udahlah Gak tau juga Dia ngomong Bisa main Bisa aja Gara-gara Baru diomongin Terus kita papasan Nama mobil Yang ada Ini kusut juga Kita lewatin Jalan Raya Kalijurang Eh bukan Ini bukan Jalan Raya Kalijurang 900 meter lagi Menuju Jalan Raya Kalijurang Tapi ini jalan apa Gak tau Gak ada jalannya Jalan desa Ini sinyal aku Sawah Terus gak ada batasnya Kanan kiri Kalau Yang kelewat Blung Nyemplung Sawa Kita lewat sini Kita motong Jalur Kalau gak Kita Pernah macet Lama banget Untung ada jalur Pintas Depan kita Angkot Jadi kita ikutin Angkot Dia akam sih Pasti tau jalan Jalan Masuk Akhirnya Bebas dari Kemacetan Itu Panjang Itu Stres Macet Sekarang Udah Jam Setengah Empat Konsumsi BBM BBM Langsung Melorot Jadi 7,9 Kilometer Per liter Gara-gara Macet Bukan Parah Ini kita Langsung Bisa Kenceng Langsung Bisa 60-80 Semoga Lancar Terus Kita menuju Gerbang Tol Pejagan Nanti kita Masuk Dari Gerbang Tol Pejagan Akhirnya Masuk Gerbang Tol Pejagan Juga Setelah Sekian Lama Berapa jam Tadi 5,5 jam 5,5 jam 6 jam Lebih Terima kasih Setelah Kita berangkat Jam 11 Ya kan Yaudah 5,6 jam Lebih Kita Gila Baru Masuk Tol Cerebon Bandung Jakarta Kita Jangan Sampai Salah Tersalah Lagi Berbestegal Semarang Kita Balik Lagi Yaudah Kita Sudah Masuk Tol Ini Jam 5,36 38 Beda 2 menit Ini Jamnya Telat 2 menit Yaudah Bismillah Semoga Lancar Tolnya Padat Tolnya Rame Banyak Juga Orang Yang Baru Mudik Hari Ini Arus Balik Sorry Maksudnya Arus Balik Yaudah Bismillah Semoga Lancar Semuanya Sekarang Di Kilometer 232 Dan Tolnya Macet Macet Banget Sih Enggak Ya Lumayan Lah Padat Lah Jadi Tiga Jalur Ada Yang Di Baw Jalan Di Sebelah Kiri Masih Sebelah Kanan Nih Yaudah Harus Balik Pas Banget Lagi Orang 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 Juga Pada Arus Balik Kalau Tadi Siang Om Gua Cuma Kena Macet Bentar Terus Habis Itu Dia Lancar Udah Nyampai Majalengka Dia Tadi Pagi Jalan Jum Berapa Dari Ngawi Soalnya Lewat Tol Terus Kan Dari Ngawi Langsung Masuk Tol Kalau Gua Tadi Dari Purwokerto Memang Harus Lewat Jalan Raya Tegal Purwokerto Terus Habis Itu Baru Masuk Tol Pejagan Nah Begitu Masuk Seneng Masuk Tol Tapi Ya Macet Juga Ya Udahlah Yang Puting Masuk Tol Udah Seneng Dapet Ngal Lurus Ya Kan Mau Macet Kayak Gimana Di Tol Udah Nggak Ada Pilihan Jam 7 21 Sampai Di Gerbang Tol Palimanan Kita Akan Tap Terus Habis Itu Masuk Cipali Semoga Nggak Macet Cipalinya Larissa Udah Laper Minta Mau Makan Di Rest Area Kita Coba Cek Aja Rest Area Soalnya Dari Tadi Penuh Mulu Sekarang Posisi Di KM 142 Tersendat Lagi Karena Banyak Orang Yang Istirahat Ya Kayaknya Gue Bentaran Lagi Juga Meremin Mata 5 Sampai 10 Menit Gitu Kali Ya Soalnya Gue Udah Mulai Rada Rada Teler Paling Ya 5 10 Menit 15 Menit Cukup Si Kalau Gue Yang Penting Mata Merem Bentar Terus Baru Lanjut Jalan Lagi Btw Sifar Saya Emang Lagi Sakit Jadi Biar Dia Tidur Aja Besok Dia Udah Masuk Kerja Dia Lagi Pusing Kepalanya Lagi Kurang Enak Wadan Jadi Daripada Gantian Dia Makin Parah Jadi Mending Biar Dia Tidur Aja Kala Pun Gue Oke Jadi Sekarang Di Kilometer 102 Setiap Rest area Kayaknya Sekarang Nama Pak Polisi Dibuka Jalur Contraflow Supaya Nggak Macet Soalnya Puntut Dari Rest area Yang Rame Ini Jadi Bikin Macet Terus Kalau Yang Banyak Istirahat Jadi Bikin Macet Jadi Sama Pak Polisi Kayaknya Yang Di Depan Di Biar Setelah Keluar Rest area Orang Yang Istirahat Mesti Nggak Apa 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 Yang Di Depan Nggak Boleh Terus Dibikin Contraflow Supaya Mengurai Kemacetan Yang Ada Di Jalan Utamanya Ini Cipali Ini Juga Rame Sih Tapi Gue Pengen Coba Tidur Tapi Ntar Masih Masih Kuat Lah Ntar Lagi Cuma Lumayan Capek Juga 12 Jam Lebih Nih Gue Nih Terangkat Dari Kebasan Itu Jam 11 Tadi Contraflownya Lancar Jalan Terus Nggak kuat Ngantuk Larissa Udah Nggak pusing Katanya Kamu aman Larissa Ngetir Gantian Tinggal Dikit lagi Sini KM Berapa 90 Eh Udah 85 Semoga Udah Nggak Macet Lagi Oke Lanjut Lagi Gantian Lagi Sekarang Jam 1 Lewat 19 12 Aduh Belom nyampe juga Ini masih di Tol Cikampek Kilometer Tadi kita udah Istirahat Habis Deres area KM62 Terus sekarang Ini kilometer Berapa sih 5.6 Sekarang di KM56 Gue habis ganti nyetir Amat Larissa Tadi kamu nyetir ya Jam berapa Ampe jam berapa sih Jam setengah 12 Jam setengah 12 Sampai jam Setengah Satuan Ya lumayan lah Didur bentar Itu udah Lumayan seger Gitu loh Tapi Larissa Tadi juga udah Nggak terlalu kusing Jadi dia Pengen nyetir aja Yaudah Iya 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 Karena mau besok kerja Soalnya Dah Oke Mulai macet lagi Ini dari Purwokerto Kayak Kemarin kita Kengawi yang 14 jam lebih Kayak ini Ntar kita nih Perjalanan 12 13 14 Udah 14 15 16 Jam Kemungkinan sih 16-17 jam Nih Ampe rumah kamu Aduh Akhirnya Ngeliat juga Papan tulisan Jakarta Serpong Waduh Akhirnya masuk Toljor juga nih Tapi kenapa Macet juga Pasti ya di tol sini Masih macet sih Jam Setengah Tiga pagi loh Ini Saking Ramenya Pemudik Ngejar buat Mungkin Ya benar kali ya Semua Ngambil cuti Hari Senin Selasanya masuk Dianggap Udah Sepi Eh ternyata Sama aja Malah semuanya Rame banget nih Yaudah lah Yang penting Udah Alhamdulillah Ini udah Ketemu Toljor Lagi Tinggal Beberapa Kilo lagi Sampai Di Pamulang Kali Kisah lagi Tidur Oke Jadi Sampai Juga Di BSD Alhamdulillah Selamat Tidak Ada Kendala Mobilnya Tidak Ada Masalah Kendalanya Cuman Macet Doang Yaudah lah Ya Begitulah Harus balik Jadi Sekarang Jam 2.48 Ini Baru Sampai Di Pamulang Inilah Cater Sekitar Berapa jam Perjalanan Itu berarti ya 12 13 14 15 16 Jam Ya Anggap aja Jam 3 Sampai Rumah Kelarisa Ya 16 Jam 16 Jam Perjalanan Dan Berapa jam Hampir 14 Jam Gue nyetir Sisanya 2 Jam Tadi Sejam Sekali Saya nyetir Gantian Oke lah Kalau begitu Terima kasih Sudah nonton Video Arus Balik Perjalanan Gue Lebaran Ini Jangan lupa Klik like Comment Dan share Video ini Jangan lupa Subscribe Juga Ke channel Lutfi Aziz Kalau Kalian Belum Subscribe Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Bye